Harus mudik lebaran PT KAI mulai lakukan berbagai persiapan. Di Divri Tiga Palembang misalnya, PT KAI telah siapkan 2096 tiket bagi calon pemudik di Stasiun Kertapati, 1.262 tiket kelas ekonomi dan 834 tiket kelas bisnis jurusan Kertapati Tanjung Karang dan Kertapati Lubuk Linggau. Tiket sudah bisa dibeli via online 3 bulan sebelum hari keberangkatan. Kalau harga tiket sampai sekarang masih tetap yang sama, Pak. Jadi kami memperlakukan tarif batas atas sama tarif batas bawah. Dan untuk kereta ekonomi tetap dengan aturan pemerintah yang memperlakukan PSO. Di Surabaya Jawa Timur, PT KAI menggelar sidak jalur kereta api sisi selatan dan utara. Ini untuk memastikan kesiapan jalur dan seluruh stasiun kereta api. Minimnya fasilitas toilet dan tempat sholat jadi sorotan. Kawasan luar stasiun dan perlintasan yang dipastikan akan padat oleh kendaraan pemudik juga mendapat perhatian. Yakni untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Sementara di 214 titik rawan gangguan alam, baik banjir, longsor dan amblas di lintas utara dan selatan, PT KAI siagakan petugas jaga 24 jam. Nah ini nanti mana kala mendatang operasi lebaran, tentu saja perlintasan ini menjadi cukup penuh, karena orang kan pulang mudik, sehingga diperintahkan dengan bantuan Polri TNI, kita sama Polsuska kita untuk memberikan perhatian yang khusus untuk di perlintasan-perlintasan, supaya tidak terjadi apa-apa ya. Di masa angkutan lebaran 2016, PT KAI siapkan tambahan 38 rangkaian kereta. Jumlah ini di luar 334 rangkaian yang sudah ada. Selain itu, setiap rangkaian akan ditambah menjadi 14 gerbong dari biasanya hanya 8 gerbong. Untuk angkutan motor mudik gratis, disediakan 5.082 tempat untuk beberapa tujuan sampai 6 Juni 2016. Yudha Wardana, Ardian Sanugraha melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!